Pemirsa Banjerob masih menggenangi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sementara di jalan Ronggo Warsito dan perkampungan Bandar Harjo, banjir sudah surut. Sudah tiga hari kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang direndam Banjerob dan belum juga surut. Ketinggian air bahkan masih sama seperti hari sebelumnya. Para pekerja yang mayoritas buru ini kembali perdatangan meski diliburkan akibat banjirot. Sebagian dari mereka datang untuk mengambil sepeda motor yang terendam banjir karena belum sempat dievakuasi sejak dua hari lalu. Sementara ini tenggelam juga, tidak ada aktivitas untuk bekerja. Ya terutama ya, ya otomatis kita lemburan, dalam hapa itu kan tidak ada aktivitas. Sementara di jalan Ronggo Warsito, banjerob yang semalam menggendang hingga 30 cm pagi tadi kondisinya sudah surut. Meski demikian diperkirakan air pasang laut akan kembali naik pada hari ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!